Intro Ratusan logistik yang terdiri dari surat suara, kotak suara, tinta, dan peralatan lainnya distribusikan ke kantor kelurahan di Kota Palu. Selain logistik, KPU Kota Palu juga mendistribusikan peralatan protokol kesehatan yang akan digunakan saat pemungutan suara. Menurut Ketua KPU Kota Palu, Agus Salimuahitak ada kendala dalam pendistribusian logistik dan peralatan protokol kesehatan. Ketua KPU Provinsi Tanwir Lamaming juga telah memeriksa segala kesiapan yang akan didistribusikan. Proses pendistribusiannya langsung ke PPS. Jadi, apa namanya, singgah di kecematan untuk mengajikan dan penandatangan berita acara serat terima, kemudian langsung ke PPS. Dipastikan bahwa semua barang, mulai dari alat kelengkapan TPS, APD-nya sesuai dengan apa yang dikirim oleh KPU Kota Palu. Mulai pengepakan sampai pendistribusian semua dijaga ketat oleh aparat gabungan TNI-Polri. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu juga ikut mengawasi pendistribusian logistik dan APD-KPU. Aldrim Telarakom, Pasti Palu, Sulawesi Tengah.